Baik, terima kasih. Selamat pagi, menjelang siang bagi para pembicara dan bagi para peserta. Karena kita sudah mundur 15 menit, saya rasa kita akan mulai dengan Dr. Sri Murti Lee, silahkan dipersiapkan. Untuk Dr. Sri Murti, akan membawakan high intensity testing role for dyslipidemia-intensive diabetes. Waktunya untuk Dr. Sri Murti Lee adalah 20 menit. Dan bagi sejawat, nanti bagian terakhir, bila datanya jawab langsung, tapi silahkan langsung di Q&A ketik untuk chat-nya. Dr. Sri Murti Lee adalah dokter SPVDKM di Finasim, adalah staff di Departemen Penyakit Dalam. Dan saya rasa curriculum vitae-nya bisa langsung dibaca sendiri. Saya persilahkan Dr. Sri Murti Lee untuk segera mulai. Terima kasih, Dr. Widodo. Saya izin share screen ya. Terima kasih, Dr. Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejawat sekalian. Alhamdulillah kita masih dipertemukan pada PKB pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Sejawat sekalian bahwa saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan tentang diabetes dyslipidemia, terutama tentang peran daripada high intensity daripada statin. Sejawat sekalian kalau kita berbicara tentang diabetes, terutama hasil akhir daripada diabetes itu adalah kardiofaskuler. Memang kenyataan bahwa pasien-pasien diabetes itu hampir 70-80 persen itu meninggalnya memang karena penyakit kardiofaskuler. Apalagi diabetes ditambah adanya dyslipidemi. Jadi pada pasien diabetes untuk punya gambaran dyslipidemi yang khas, yaitu adanya high TG, kemudian HDL yang rendah, dan LDL yang kecil dan padat atau small than LDL. Dengan demikian, pada pasien diabetes yang sudah ada endotel dysfunction, maka LDL akan mudah masuk ke dalam jaringan endotel. Kemudian monocid juga akan mengalami diferensiasi menjadi sel makrova. LDL menjadi oxidized LDL, ditangkap makrova menjadi form sel yang terus bertambah sehingga menyebabkan nekrotik lipid core. Kemudian di samping itu juga ada proliferasi dan migrasi daripada smosma keosal terbentuklah fibrocap yang kemudian berlanjut menjadi aterotrombosis. Kemudian pada suatu kenyataannya, bahwa proses terjadinya aterotrombosis pada pasien diabetes itu sebetulnya prosesnya itu sudah lama terjadi sebelum diagnosis DM ditegakkan, di mana di sini melalui mekanisme resistensi insulin yang kemudian akan dipercepat apabila terjadi hiperglycemi, artinya bahwa kalau sudah diabetes, diabetesnya tidak terkendali baik, maka aterotrombosis ini akan terjadi lebih cepat. Sehingga ada penelitian yang menghubungkan antara diabetes dengan penyakit kardiofaskuler. Oke, kemudian pada penelitian ini ternyata mendapatkan bahwa diabetes itu mempunyai risiko yang sama dengan kardiofaskuler. Artinya bahwa diabetes mempunyai risiko yang sama dengan pasien non-DM yang memang sudah terkena kardiofaskuler, yaitu risiko terjadinya mortalitas, kematian kardiofaskuler, muka timbagi yang baru, dan stroke. Ini adalah sama sehingga pasien diabetes itu ada guideline-guideline digolongkan dalam pasien dengan risiko tinggi dan risiko yang sangat tinggi. Sehingga tentunya dalam pengelolaan diabetes militis, kita tidak hanya sekedar pada perawatan atau penantraksan gulanya saja, namun terapi statin pada diabetes militis itu merupakan hal yang sangat penting, terutama adalah untuk mencegah komplikasi daripada kardiofaskuler. Namun pada survei, Pan Asia Survei, ini didapatkan data bahwa pencapaian target LDL di Indonesia ini masih sangat rendah, yaitu sekitar 31 persen, sehingga tentunya ini memerlukan optimalisasi daripada terapi diselipid ini untuk mendapatkan efek yang maksimal sehingga akan memperbaiki daripada outcome. Nah, sekarang kita masuk pada guideline European Society of Cardiology, European Atheroscopic Society Guideline 2019, memang di sini ada perubahan tentunya tentang target daripada terapi. Menurut ESC, EAS 2019, bahwa diabetes itu dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu very high risk, kemudian high risk, dan moderate risk. Jadi pada pasien-pasien DM yang sudah terdiagnosis kardiofaskular disease, atau sudah dihabit dengan adanya target organ damage, yaitu misalnya ada protein uri, ada gangguan fusi ginjal, GFR lebih dari 30, kemudian atau ada faktor risiko mayor, 3 atau lebih, misalnya umur, ada hipertensi, ada diselipidemi, merokok, obesitas, kemudian DM tipe 1, yang lama DM-nya sudah 20 tahun. Ini dikelompokkan dengan risiko yang sangat tinggi, atau very high risk. Pada pasien DM, dengan lama DM 10 tahun, tanpa adanya target organ damage, kemudian tambah ada faktor risiko, dimasukkan dalam high risk. Kemudian pada pasien DM muda, DM tipe 1 kurang dari 35, DM tipe 2 kurang dari 50, dengan lama DM kurang dari 10 tahun, tanpa adanya faktor risiko, maka dikelompokkan dalam moderate risk, jadi risiko sedang. Nah, bagaimana manajemen diselipidemi pada DM, menurut ESC EAS 2019, yaitu pada pasien DM dengan very high risk, maka target LDL kolesterol adalah kurang dari 55 miligram per desiliter, atau penurunan LDL lebih dari 50% dari baseline. Ini tidak ada rekomendasi. Kemudian pada pasien DM dengan high risk, juga target LDL di bawah 70 miligram direkomendasikan, atau penurunan LDL kolesterol lebih dari 50%. Statin juga direkomendasikan pada pasien DM tipe 1, yang termasuk golongan high dan very high risk. Nah, kalau target terapi belum tercapai, maka direkomendasikan untuk melakukan terapi kombinasi. Namun, sebelum dilakukan terapi kombinasi dengan isetamide, harus melakukan intensifikasi dulu dosis statin, yaitu statin harus dinaikkan dosisnya sampai dosis maksimal yang bisa ditoleransi, baru dikombinasi dengan isetamide. Nah, di sini bahwa yang terapi statin tidak direkomendasikan pada wanita pre-minopos, pada wanita DM pre-minopos, karena di khawatiran terjadi kehamilan, atau tidak direkomendasikan pada pasien-pasien pre-minopos yang tidak menggunakan kontrasepsi. Nah, secara singkat bahwa target pengendalian LDL pada kelompok veli high risk adalah 55 mg per deciliter, pada kelompok high risk adalah 70 mg per deciliter, pada moderate adalah 100 mg per deciliter, kalau long risk adalah 116, ini menurut ESC 2019. Nah, sewat sekalian, kadang kita menemukan adanya pasien dengan hipertriglyceridemia. Pada pasien hipertriglycerid, tetap drug off-sourcenya adalah menggunakan statin, ini adalah hijau, berarti direkomendasikan menggunakan statin. Nah, namun pada pasien high risk, apabila TG di antara 135, 499, atau di bawah 500, dipertimbangkan untuk penambahan kombinasi statin dengan asam lemak omega-3. Untuk primary prevention, atau pada pasien dengan high risk, apabila LDL kolesterol sudah masuk ke target, dan TG masih di atas 200, mungkin dipertimbangkan. Jadi, orin ini mungkin dipertimbangkan kombinasi statin dengan vibrat atau venovibrat. Nah, sahabat sekalian, bahwa kita tahu bahwa pasien diabetes mellitus sering ada komplikasi pada ginjal, disebut diabetes kidney disease. Dalam rekomendasi ini, bahwa pasien dengan CKD ST35, menurut Kaduki, di kelompok ini dikelompokkan dalam risiko high dan very high risk. sehingga penggunaan statin dan atau estetamide kombinasi direkomendasikan untuk CKD ST35, berarti direkomendasikan. Namun, pada pasien yang HD, tetapi memang sebelumnya sudah menggunakan statin atau estetamide, ini bisa dipertimbangkan untuk diterustan, terutama pada pasien yang memang sudah ada komplikasi ICVD. Namun, pada pasien HD, yang sebelumnya belum pernah mendapatkan statin, pemakaian statin tidak direkomendasikan. Bagaimana penatalaan statin, pandangan penatalaan diselipidiam pada pasien diabetes mellitus, menurut AACE 2020. Tentunya lifestyle, modification tentu tetap, kemudian tetap terapi utamanya adalah menggunakan statin, namun di sini apabila TG di atas 500, maka boleh ditambah kombinasi dengan vibrat atau asam omega-3 atau pakai niaksin. Namun, apabila TG antara 135 sampai 499 dengan penggunaan statin, dengan dosis yang sudah maksimal yang dapat ditoleransi, ini direkomendasikan ditambah dengan asam omega-3 atau di sini adalah ekosapen epil 4 gram per hari. Nah, sekalian bahwa untuk terapi statin ini, bahwa target terapi selain LDL, juga ada non-HDL, ada AOB, ini menurut AACE dan ESC 2019, ini memang sedikit ada perbedaan, di mana AACE 2020 itu membedakan kelompoknya extreme risk, very high risk, high risk, moderate risk, dan low risk. sedangkan untuk ESC tetap very high risk, high risk, dan moderate risk. Di mana di sini bahwa extreme, juga LDL kolesterolnya di bawah 55, sedangkan di ESC juga sama di bawah 55. Namun pada ESC ini, pada pasien dengan very high risk, apabila dalam 2 tahun, 2 tahun, itu sudah terjadi serangan ulang, dengan LDL sudah tercapai, maka bisa dipertimbangkan bahwa target lebih rendah lagi, yaitu 40 mg per desiliter. Jadi, itu dipertimbangkan, bukan direkomendasikan. Bagaimana menurut EDA 2019, manajemen dislipidemi, pada pasien diabetes militus, pada semua umur, apabila sudah ada komplikasi, aplikasi ASCPD, maka penggunaan statin adalah high intensity. Dan apabila dengan penggunaan high intensity, dosisnya sudah maksimal, yang bisa ditoleransi, tapi LDL masih di atas 70, maka direkomendasikan untuk diberikan terapi kombinasi statin dan esetamib, atau dengan ICS-K9 inhibitor. Apabila pasien DM usia kurang dari 40, dengan faktor risiko, maka penggunaannya adalah moderate intensity. Apabila antara 40-75, tidak ada faktor risiko, dan kemudian lebih dari 75, tidak ada risiko, maka pemakaian statin adalah menggunakan moderate intensity. Nah, statin yang termasuk high intensity adalah hanya dua, yaitu atorfastatin dan rosu, di mana atorfastatin adalah dosis 40-80 mg, ini high intensity, sedangkan rosufastatin adalah dosis 20-40 mg. Sedangkan moderate, atorfastatin 10-20, rosu 5-10, simfastatin yang sering kita gunakan itu 20-40, prafastatin 40-80, atau di sini pitavastatin 2-4 mg. Ini yang termasuk moderate intensity. Nah, bagaimana peranan atorfastatin 40-80, atau high intensity statin, dan penyakit kardiofaskuler. Profitimi 22, ini adalah penelitian yang membandingkan efikasi atorfastatin 80 mg dengan prafastatin 40 mg sebagai terapi standar pada pasien-pasien yang dirawat oleh karena akut coronary syndrome. Dari 4162, di sini primary endpoint-nya adalah terjadinya major kardiofaskuler event. Dengan atorfastatin 80 mg, ini ternyata rata-rata mendapatkan LDL, kolesterol sekitar 62, karena kalau menggunakan prafastatin, LDL rata-rata sekitar 95. dan di mana kejadian major kardiofaskuler ini terjadi risk reduction sebanyak 16%. Nah, kemudian dari Profitimi 22 ini, sub-analisis. Apakah penggunaan atorfastatin high intensity ada manfaat pada pasien-pasien diabet dengan ACS yang sedang dirawat di rumah sakit? Nah, pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemakaian atorfastatin 80 mg pada pasien DM dengan akut coronary syndrome dalam 30 hari bisa menurunkan LDL menjadi 57 mg per desiliter, kemudian untuk prafastatin turunnya sampai 81 mg per desiliter, dan risk reduction terjadinya major kardiofaskuler event turun sebesar 25%. Mohon maaf, waktunya kurang 5 menit. Dari penelitian ini menandakan bahwa pemakaian atorfastatin high intensity 80 mg bisa ada manfaat untuk menurunkan insiden akut kardiofaskuler sebesar 25. Namun, walaupun bukti-bukti penelitian bahwa atorfastatin 80 mg atau high intensity itu mempunyai manfaat terhadap kardiofaskuler, namun banyak dokter yang enggan menggunakannya karena takut akan efek sampingnya. Nah, ini adalah penelitian terhadap 14.000 orang dari 49 trial yang meneliti tentang efek samping atau as-forced event dari ator 10, ator 80, dan placebo. Di sini tampak bahwa tentunya tanggap withdrawal, seris muskuloskelital, yang mialgia, peningkatan SKPT, peningkatan CPK, rhabdomyolysis, albumin uri, dan limaturri dari dosis 10, 80, placebo tampak tidak didapatkan suatu perbedaan hampir sama. Jadi, artinya bisa disimpulkan bahwa profil atorfastatin 80 mg adalah aman. Nah, plan history ini adalah untuk menilai atau untuk melihat efek reno-protektif dari high intensity stafin ator 80 dibanding dengan rosu 40 dan rosu 10 mg. Nah, di sini primary endpoint-nya adalah tadi pada pasien DM tipe 2 dengan protein uri antara 500-5000. Endpoint-nya adalah perubahan dari protein creatinine ratio di sini yang biru inilah ator 80 mg nampak nampak bahwa pada ator 80 mg bisa menurunkan protein dan penurunannya adalah bermakna dibanding dengan rosu high intensity dosis 40 dan dosis 10 mg. Nah, bagaimana tentang perubahan EGFR-nya? Nah, di sini juga nampak yang biru ini adalah ator 80 terjadi penurunan walaupun terjadi penurunan dari baseline tapi penurunannya tidaklah berbeda secara bermakna dibanding dengan rosu high intensity 40 mg dari penelitian ini bisa diambil kesimpulan bahwa high intensity ator fastatin 80 mg mempunyai efek reno-protektif yang lebih baik dibanding dengan high intensity rosu fastatin jadi sebagai ringkasan bahwa DM itu mempunyai risiko tinggi terhadap kardiofaskuler dan risiko ini disamakan dengan pasien non-DM yang memang sudah mengalami kardiofaskuler kemudian guideline ESC 2019 mengalami perubahan yaitu very high intensity targetnya 55 mg high risk 70 kemudian moderate risk 100 dan pada pasien-pasien apabila mendapat serangan kardiofaskuler disease dalam 2 tahun dipertimbangkan target adalah kurang dari 40 apabila target belum dicapai maka direkomendasikan untuk dikombinasi dengan esetemide namun sebelum kombinasi dilakukan intensifikasi dulu dengan dosis maksimal yang masih bisa ditoleransi pada pasien dengan triglyceride yang tinggi ber-triglyceride maka tetap drug choice-nya adalah statin namun apabila ada TG antara 1,35 sampai 4,99 maka dipertimbangkan dengan asam lemak omega-3 untuk primary prevention dan pasien high risk apabila LDL sudah mencapai target terapi tapi TG masih di atas 200 mungkin diperlukan kombinasi statin dengan vibrat pada CKD seti 35 dikulungkan dengan very high risk dan high risk maka pemakaian statin masih bisa diberikan pada pasien yang non-HD namun pada pasien yang HD apabila sebelumnya sudah menggunakan statin dipertimbangkan untuk diteruskan namun kalau sebelumnya belum pernah mendapatkan statin maka statin tidak direkomendasikan untuk diberikan pada pasien dengan CKD hemodialisis ternyata pada pasien DM dengan ACS akut coroner dengan atorvasatin 80 mg high intensity mempunyai efekasi dan safety yang lebih baik dibanding dengan terapi standar yaitu pravasatin 40 mg pada pasien DM dengan protein uri maka atorvasatin 80 mg lebih reno-protektif dibanding rosuvastatin 40 mg selama 52 minggu penelitian inilah yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat bagi jawab sekalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter Widodo terima kasih terima kasih dokter Srin Murtiwi atas presentasinya yang menarik mengenai tata laksana diselipid ini dengan menggunakan beberapa guideline ESC ASC BDA dan terutama bagaimana terapinya jika gagal dengan intensifikasi menggunakan statin dalam hal ini adalah atorvasatin kita langsung lanjutkan dengan pembicara kedua dokter Pranawa SBPDKGH dengan topik importance of 24 hour blood pressure control and blood pressure variability from guideline to clinical practice saya persilakan dokter Pranawa waktunya 20 menit terima kasih dokter Widodo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih juga untuk panitia yang sudah memberi kesempatan saya untuk ikut berisik pada acara yang sangat terhormat ini CME ke-35 dari penyakit dalam saya termasuk yang sejak CME pertama mengikuti PKB penyakit dalam ini baiklah terima kasih waktunya 20 menit ini sudah terlambat mudahnya saya bisa mengejar nanti slide baiklah ini adalah gambaran ABPM 24 jam dari pasien hipertensi umur 50 tahun bisa kita lihat di sini bahwa ketika dia mulai tidur ini malam hari jam 12 dia tidur di sini tekanan darahnya turun kemudian pagi hari kita lihat selanjutnya di sini jadi ini adalah suatu fluktuasi tekanan darah itu ada pada pasien-pasien baik hipertensi maupun tidak dan fluktuasinya itu ada yang lebar yang sebelah kanan itu dan yang kiri itu yang tidak lebar jadi blood pressure variability itu sebetulnya fluktuasi tekanan darah dari waktu ke waktu ada dua jenis yaitu yang short term itu yang apa namanya menit ke menit atau jam ke jam sedang yang long term itu yang pada tiap kunjungan berikutnya bisa minggu bisa bulan jadi ada dua blood pressure variability yang short term ini tadi lebih kita tajamkan lagi jadi kalau siang itu misalkan tekanan darah itu sir kardiannya memang demikian nanti mulai malam dia turun namanya nocturnal blood pressure dipping normalnya begitu kemudian menjelang pagi naik dia morning blood pressure short namanya dan naik pointer saya tidak bisa ikut jalan itu ya kemudian kita lihat disini jadi sir kardian itu variasi diurnal ya 24 jam disini kemudian kalau tadi yang dipping itu yang turun non-dipping maaf kok enggak ikut ini maaf ada gangguan slide-nya enggak bisa jalan sebentar maaf slide-nya tidak mau belum mau jalan sebentar kabin ya 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 maaf ya jadi ini yang short term dan long term tadi saya sudah sampai disini tadi yang naik pagi hari namanya morning blood pressure dan kalau turun tadi dipping yang non dipping itu yang tidak turun jadi tekanan darahnya tetap di atas 125 80 ini gak ada guidelinenya tapi ini beberapa penelitian demikian atau yang turunnya tidak sampai 10% itu disebut non dipping yang baik itu yang justru yang turun, yang baik itu yang turun baiklah apa ini definisinya early morning blood pressure surge ini ini kita lihat ini agak gak cocok dengan kita yang ini dikatakan early morning ini disini sekitar jam 9 itu yang tertinggi dikurangi night time low yang di bawah ini NTL yang di bawah disini ini adalah kalau kita lihat disini ini nah ini ini yang paling rendah sedisih disini ini yang disebut EMBPS early morning blood pressure surge nah apa definisinya dikatakan morning blood pressure surge itu kalau bedanya itu lebih dari 55 jadi kita lihat disini yang yang biru tua ini ada pointer saya ini bisa dipakai ini lebih 55 naiknya ini tadi setelah midnight naik pagi naik 55 ini namanya dia bisa disebut sebagai blood pressure surge morning blood pressure surge sedangkan yang biru muda ini yang tidak sampai 55 ada beberapa definisi yang lain ini beberapa karyo itu salah satu tokoh untuk blood pressure variability tahun depan dia kita undang di acara INAESA beliau bersedia datang mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi banyak dan itu penelitiannya banyak sekali dan yang paling bawah itu ini yang paling gampang ini kenaikan jam 4 pagi ke jam 4 pagi 10 pagi ini mungkin yang paling gampang untuk kita untuk bisa mengikuti nah bagaimana kita memonitor blood pressure variability ini kalau yang bit to bit atau yang minute ke minute itu mesti computer analysis tapi kalau yang jam ke jam itu pakai ABPM bisa yang di hari ke hari itu dengan home blood pressure monitoring kalau yang face to face biasa kita ukur dengan face pada waktu face nah coba kita lihat ini gambarnya agak kecil jadi tadi sudah jadi kita bagi dua morning hypertension itu dibagi dua satu morning short yang tadi pagi naik itu dan yang satu tadi yang non-daper yang dia tidak turun yang normal ini kalau gambar yang kecil ini mudah-mudahan bisa lihat yang hijau ini ini normal yang orange ini yang tiba naik ini yang morning short yang kuning yang disini ini yang night time hyper night time night time apa namanya hypertension jadi ada dua disini bisa kita bagi dua baiklah ternyata yang terungkap yang terungkap yang terungkap dan Terima kasih.